Halo Sobat Youtube dimanapun anda berada kembali lagi di channel Putra TV Oke di video kali ini saya ingin membuat dari barang bekas ya Sobat Semuanya Disini saya menggunakan besi Besi disini saya menggunakan besi cor ya Sobat Semuanya yang tidak terpakai Dan juga ada plat Oke namun sebelum lanjut bagi anda yang baru bergabung di channel Putra TV Silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar anda dapat pemberitahuan tentang video-video terbaru dari channel Putra TV Oke langsung saja lanjut ke videonya Disini saya sudah membengkokkan besi ya Sobat Semuanya Besi yang ukurannya sekitar 45 cm atau kurang lebih 30 cm ya Sobat Semuanya 30 cm sampai 45 cm ke atas Oke Sesudah itu Saya Menyiapkan yaitu mesin elah saya yang ukurannya sangat kecil Dengan ukuran 380 Watt Oke disini Hampir lupa Sobat Semuanya Disini saya ingin membuat Lampu tempel ya Sobat Semuanya Lampu tempel lampu dinding ataupun bisa anda sebut juga dengan lampu gantung Oke Saya tidak akan lama-lama membuat video-nya Yang penting dari Sobat Semuanya Paham apa yang saya buat ini Semoga channel ini bermanfaat dan mengedukasi anda semuanya Serta bisa menjadi inspirasi buat sahabat, kawan, saudara, dimanapun anda berada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses pengelasan selesai Saya akan membengkokkan bagian ujungnya Untuk gantungan ya Sobat Semuanya Untuk gantungan Dari Lampu itu sendiri Nah untuk menghias besinya Simak terus Apa saja Bahan yang dibuat untuk menghias ya Sobat Semuanya Caranya sangat sederhana Anda bisa lakukan sendiri di rumah ya Sobat Semuanya Terima kasih telah menonton! Dan setelah ini masuk ke tahap berikutnya Yaitu dengan menghias besi cor tersebut ya Sobat Semuanya Oke langsung saja ini prosesnya sudah selesai Di tahap terakhir saya sudah persiapkan bahan dan alat-alatnya Di sini ada besi yang sudah jadi ya Yang saya buat tadi Dan ada gunting Ada solasi Dan juga Ada lampu saya disini menggunakan lampu 5W ya Sobat Semuanya Dan setelah itu ada kabel dan fitting juga colokan ya Sobat Semuanya Dan di bagian terakhir langsung saja kita buat hiasan untuk besi cornya Langsung saja Saya cepatkan dulu videonya Ya tidak lama-lama ya Sobat Semuanya Oke Lihat hasilnya nanti seperti apa Terima kasih telah menonton! 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 lubangnya pada paku nah seperti ini hasilnya oke semoga video kali ini sangat bermanfaat dan juga menginspirasi buat anda semuanya oke langsung saja kita nyalakan ya sobat semuanya dan hasilnya berhasil menyala dan sangat jos oke terima kasih semoga video kali ini bermanfaat buat anda semuanya jangan lupa like subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya serta share videonya ke media sosial anda terima kasih salam dari channel putra tv